Hai Oke Halo semua balik lagi ke rekomendasi mingguan ya udah lama kita nggak bikin rekomendasi mingguan karena ya memang terkendala dari waktu dan juga lokasi ya Oke kita perhatikan minggu lalu IHSG kita sideways dengan kecenderungan ini agak mirip sama pola-pola di masa-masa sebelumnya yaitu kalau kalian perhatiin di range awal tahun ini dimana sideways terjadi terus juga di tahun lalu akhir November juga sideways terjadi ini lumayan mirip dimana ini ada chance sebenarnya lumayan agak bahaya jadi kalau kalian ada nonton video mengenai prediksi April itu sebenarnya prediksi gua lebih ke arah turun dibandingkan naiknya jadi yang pertama-tama ini harus lihat gapnya dulu IHSG Apakah bisa mantul cuman kalau kita perhatiin dengan kondisi sideways begini ya cenderung agak bahaya terutama kalau kita lihat MACD nya udah mulai berpotongan ke bawah udah mau udah bertanda-tanda jadi ya agak hati-hati kalau saran sih tetap sama menjelang lebaran kalau bisa kita stay di cash lebih banyak oke nah cuman kalau yang trading harian scalping segala macem ya silakan nggak masalah karena kan kalau kalian scalping market nggak bermasalah mau gimana pun kan cuman kalau yang kalian swing atau kalian yang udah ada barang-barang yang udah cuan ya kalau bisa ditepe silakan ditepe terlebih dahulu karena ini melihat market begini sih agak lumayan bahaya terutama menjelang liburan dan biasa kan kalau menjelang lebaran tuh ada psikologis dimana market bisa turun gitu nah dan juga menjelang lebaran libur lebaran kan lumayan lama jadi dari tanggal 19 sampai tanggal 25 ya ini kelihatan bahwa ya ada kemungkinan nanti di tanggal-tanggal segini yang panjang ini kita nggak tahu apa yang terjadi jadi ya lebih baik jaga-jaga berantisipasi Oke so prediksi minggu depan tetap masih ke arah IHSG sideways dan cenderung lebih ke arah turun dibandingkan IHSG break resistance-nya daerah 6850 oke hari ini juga kita bakal bahas mengenai 20 emitter yang di request sama nasabah-nasabah jadi yang ada request silakan kalian nonton video ini sampai habis atau nggak kalian percepat untuk cari emitter yang kalian cari Oke kita mulai dari kalender ya lihat dulu sorry dari komoditas di komoditas kita kita melihat komoditas yang menarik koper masih lumayan bagus yang ini koper masih lumayan bagus oil juga lumayan oke kemarin sempat naik kenceng ya dari 70-an ke 80-an untuk masalah yang lain seperti emas nah emas juga tetap sesuai plan awal dimana target emas ada di sekitar level 2200 jadi ya yang berhubungan dengan emas cenderung masih menarik nanti kalian bisa nonton juga di video YouTube kemarin yang prospek saham emas emitter emas di tahun 2023 dan pilihannya tuh apa-apa saja di sana ada semua oke untuk kalender yang penting nanti di tanggal 12 ya ada inflasi inflasinya US apakah hasil bakal naik atau turun ini merupakan hal yang lumayan penting karena kan ekspetasi kita adalah di core inflation ini terus menurun ini ekspetasi kita oke karena kan so far masih so far so good ya jadi masih on proses menurun terus dengan target dari The Fed adalah 2% terus hari kamis ada FOMC meetings ya kita belum tahu mengomong apa dan juga ya itu aja belum ada lagi yang menarik oke corporate action corporate action di di tanggal 10 ya tanggal 10 ada RPS T dari BNGA jadi BNGA ada RPS tahunan dimana kemungkinan besar akan bakal bagi dividen lumayan menarik karena dividennya BNGA tuh biasanya lumayan tinggi jadi yang punya barang silakan ditahan bagus menarik tanggal 10 juga yaitu besok ITMG come date ya jadi yang punya barang ITMG di atas harus hati-hati yang average-nya atas karena kalau misalnya kita hitung kasar aja ya dengan last price-nya ITMG 41.375 sorry 41.125 ya ini dikurangin dengan 6416 ya kurangin 6416 berarti kan lumayan jauh nih karena kan harus berarti bakal ARB sekitar 2-3 kali nah jadi makanya yang punya barang di harga bawah ya misalnya di sini di 26.000 ya nggak masalah cuman kalau kalian punya barangnya di atas di 40.000 atau 38.000 prefer di TP dulu kecuali kalian memang mengincar dividennya dan akan hold lebih panjang oke terus ada IPO-nya pipa di tanggal 10 juga besok so far kita melihat BDMN akan bagi dividen tanggal 11 BJTM tanggal 12 ada RPST nah biasa BJTM nih kalau kalian pemain investor yang mengincar dividen dan BJTM ada salah satu perusahaan yang kalau kalian hanya fokus ke dividen itu lumayan bagus tapi kalau kalian fokusnya ke dividen plus capital gain BJTM nggak cocok MDKA ada RPSLB tanggal 12 kita belum tahu bakal bahas apa NCKL ada listing jadi IPO tanggal 12 juga ini hari Rabu terus Temas tanggal 12 ada RPST dan RPSLB dimana Temas RPST-nya kemungkinan bakal bahas dividen juga RPSLB kemungkinan besar bakal bahas mengenai stock split oke UNTR ya yang ditunggu-tunggu sama orang apakah benar dividennya bakal setinggi itu tanggal 12 akan ada RPS tahunan BJBR tanggal 13 come date oke BJBR terus HMSP akan ada RPSLB gue rasa ini bakal ada sesuatu yaitu perombakan cuman kalau kita lihat dari dividen sih udah mulai jelek dan juga dari growthnya HMSP itu udah mulai kurang bagus sebenernya oke ya gitu aja untuk minggu depan oke kita bahas dulu rekomendasi minggu depan yang pertama ada Adaro Adaro lumayan menarik dengan ditambah lagi isunya Adaro bakal melakukan buyback ya senilai berapa triliun yang lumayan bagus ya kita perhatikan Adaro kemarin sempat naik kenceng sampai ke level 3020 dengan ada resistance sekarang di level sini ya ini resistance-nya sekarang 3120 ini kan ada gap kemarin ditutup dan sekarang ini masih menjadi posisi resistance oke prefer untuk Adaro kita mengambil di posisi gap bawahnya jadi buy on weakness ya kita lihat kesini ya sekitar 3% kita boleh entry Adaro di level 2930 sampai dengan 3020 ya dengan syarat ya lebih prefer kalau bisa buy on weakness gitu CL kalau dia break MA20 nya kita CL 2880 oke dengan TP1 ini resistance nya harusnya bisa di break kita incer agak jauh TP1 untuk satu minggu di 3250 dan juga TP2 kita lihat resistance nya ini ada gap juga disini 3300 oke jadi R13250 dan resistance 2 di 3300 yang kedua ada Breeze nah Breeze ini sebenarnya sudah di call dari level ini ya dari level 1600 cuman gue rasa ini masih menarik jadi kalau yang belum punya barang masih oke yang udah punya barang mau nama posisi silahkan ini lumayan menarik walaupun sebenernya kita udah voting profit ya sekitar belasan persen sebenernya oke resistance 1715 baru di break jadi lumayan menarik karena kan 1715 resistance kuat oke kita jaga disini jaga resistance yang sekarang become support entry 1715 sampai dengan 1800 jadi gak usah haka terlalu tinggi CL 1705 dengan TP1 kita insert kita lihat oke kita insert TP1 di 1890 dan TP2 di 1940 1890 dan 1940 oke yang ketiga ada sumarecon property mulai menarik dimana kita melihat momentumnya property mulai bagus tinggal nunggu kapan gerak yang pilihan adalah SMRA SMRA belum gerak soalnya kan kita perhatiin BSD sama TTRA mulai gerak ya jaga di level 500 dengan entry di 500 sampai 535 CL di 498 oke 498 CL ini lumayan resifonya lumayan gede karena kan udah di kepala 5 ya tapi ya kalo kalian bisa mengambil posisi di agak bawah ya lumayan menarik oke TP1 kita perhatiin disini ya ini harusnya bisa oke nah kita enter disini 585 dan juga 610 585 dan 610 oke yang ketiga ada telkom oke telkom isunya bakal bagi dividennya lumayan gede juga jadi ya lumayan menarik kita perhatiin telkom juga secara trend udah mulai bagus low, high, high, low, higher high, high, low, higher high ini juga kemarin 4120 di break kita perhatiin telkom punya waran terstruktur juga menarik ya karena telkomnya naik ada resistance disini cuma ini saat bakal slow ya telkom bakal lebih lambat cenderung oke kita enter telkom di level 4080 sampai dengan 4250 CL kita set di 4040 TP1 kita enter di atas 4460 dan juga 4600 oke yang terakhir kita ambil agak mini dikit yaitu Tron jadi ya kita mainnya kecil yang ini oke Tron polanya mulai kebentuk ya ada simetrical triangle dimana ini sebenarnya lumayan menarik kalau kita perhatikan Tron oke support disini entry di 262 sampai dengan 276 TL di 258 oke TP1 kita enter di atas 296 dan TP2 kita enter high kemarin di 314 oke jadi itu aja untuk rekomendasi mingguan ada 5 saham yaitu adaro, bris, telkom, smera dan juga Tron ok ok nanti lagi buka telegram ok request 20 emitter buat chart kita mulai dari yang pertama yang request adalah mayorat mayorat ok mayorat sendiri sebenarnya lumayan oke ya tapi lebih cenderung ke arah slow jujur aja consumer lumayan menarik tahun ini ya consumer lumayan menarik tahun ini cuma butuh kesabaran tapi kalau kalian untuk main swing ini bakal mirip sama waktu misalnya kalian perhatiin dulu ada yang sekarang yang masih menarik itu MAPI nah MAPI itu naiknya pelan-pelan dari harga Rp 420 naik pelan-pelan sampai sekarang dari Rp 1.400 nah mayorat ini cenderung bakal lebih mirip ntar area kesana dimana ini merupakan saham consumer yang menarik cuma memang kita harus lebih sabar untuk posisi mayorat oke jadi kalau kita lihat mayorat sekarang ada support kuat di level sini ya Rp 2.270 dengan resistance kuat di Rp 2.740 nah sarannya untuk yang mengambil posisi bagaimana preferred di buy on weakness jadi gak usah buru-buru ambil sekarang kemarin kan juga habis quality earnings terus juga ya belum kemana-mana belum ada isu tambahan kita tunggu aja di level bawah jadi daerah entry yang paling menarik untuk mayorat adalah di sini Rp 2.270 sampai Rp 2.350 ini boleh jadi daerah entry atau bisa juga buy on breakout Rp 2.740 cuma mayorat itu kalau buy on breakout biasanya gagal biasanya habis buy on breakout habis breakout dia turun lagi kayak begini contohnya ini, ini kan breakout turun lagi ini kan breakout juga turun lagi walaupun ujungnya masih naik nah jadi kalau kita mau ngambil entry dengan posisi yang bagus yaudah kita tunggu aja pelan-pelan oke SMRA dan Telkom oke udah dibahas ya sebagai rekomendasi mingguan antam oke antam sebenernya masih menarik karena kan kita perhatiin harga emas masih bagus ya dan masih dengan potensi bisa naik lebih tinggi cuman kita perhatiin antam ada resistance kuat di Rp 2.100 yang belum bisa di break dalam berapa hari terakhir yaitu seminggu terakhir itu belum bisa break nah posisi support sekarang yang dekat ada di Rp 2.040 dimana ini kalau mau break kan gampang soalnya kan hitungan peak cuma dikit cuma 3% untuk yang punya posisi kalian perhatiin Rp 2.100 saja karena so far masih dites jadi ada chance masih bisa di break kalau misalnya dia closing merah ya di bawah Rp 2.040 baru yang punya posisi TP karena kan kita kalau antam juga udah di bawah ya di bawah Rp 2.040 kalian TP nah atau sekarang posisinya kalau misalnya kalian mau TP dulu juga gak masalah dengan syarat nanti kalau misalnya bisa close di atas Rp 2.100 ya baru masuk lagi sebenernya kalau gua rasa sih dari begini harusnya bisa di break ya harusnya bisa di break dengan harga emas yang kenceng ya harga emas yang kenceng oke yang belum punya posisi bagaimana tunggu breakout Rp 2.100 saja atau enggak balance weakness di sekitar Rp 9.50 oke ITMG ITMG ya udah gak menarik sebenernya jadi kalau mau naik chartnya bagaimana ya sekarang mentok di resist juga Rp 3.75 yang punya posisi sama lagi kalau kalian punya average tinggi kalian TP oke kalau kalian punya average rendah mau ngambil dividend silahkan dividendnya 16% pegas oke pegas murah atau murahan ya kita gak tau jadi banyak orang bilang pegas ini udah murah cuman kalau menurut gua ya bisa lebih murah dibandingkan sekarang apakah sekarang menarik ya sekarang menarik karena kan kita melihat ada posisi divergence disini ini pegas ya ini ada divergence nah jadi untuk kita spekulasi entry apakah boleh ya menurut gua boleh kita melihat posisi jaga disini ya Rp 13.35 selama pegasnya masih di atas Rp 13.35 gak masalah gitu ya kan toh kalau sekarang itu kita melihat posisi pegas itu kan sekarang lebih ke arah suprisnya kecil ya jadi kalau misalnya kita ambil posisi buy ya anggap kita CL disini Rp 13.20 ya dia bikin lower low kan nah target pertama disini Rp 14.25 target kedua kita perhatiin apakah bisa di break kalau bisa di break kan lumayan kenceng harusnya sampai ke sini Rp 15.25 swing panjang untuk posisi sekarang lebih consider sebagai saham yang low risk oke kepegas BBRi nah BBRi setelah bagi dividend masih menarik jadi kalau kita lihat chartnya juga masih oke masih uptrend dengan support dengan resistance di 4900 support kalian jagain aja tren lainnya jangan sampai dia bikin gini jangan sampai dia bikin gini nah ini udah mulai jelek cuman anggapan ya anggapan IHSG drop menjelang lebaran atau anggapan setelah lebaran IHSG drop kalau itu terjadi itu bahaya nah yang bakal kebanting duluan mana kemungkinan beserbang jadi hati-hati untuk masa sekarang untuk entry menarik atau enggak tidak menarik ASI ASI juga mirip sama BBRi lagi di dalam trendline nya ini di KMA 20 ini masih di masih dalam posisi lah anggapannya masih oke apakah menarik? ya menarik dengan dengan tujuan gini ini kemarin gap up ya dengan isu dividend yang tinggi mentok di resist kompes tutup gap semua masih lanjut naik lagi apakah menarik? kita mengambil sentimen kalau misalnya udah mau RUPS ya dengan dividend yang tinggi ya itu menarik tapi kalau misalnya kita lihat apakah dividend yang pasti tinggi ya kita belum tahu karena harus tunggu hasil dari RUPS nah posisi sekarang kalau mau ngambil bisa jaga di 5775 nah cuma hati-hatinya adalah ini sebenarnya pattern nih jadi kalau kalian lihat ini pattern adalah bearish flag dimana ini kalau misalnya turun dia bisa mengambil ini dulu short term nya atau bahkan kalau yang worst case nya dia bisa mengambil tiang nya berarti kesini ya which is kalau menurut gua 4400 kalian dapat ASI itu udah murah banget jadi udah gak mungkin lah gak usah ngarep dah anggapannya gitu paling ambil yang pendek aja yang short term jadi ya ASI apakah menarik? silahkan bagi yang udah punya posisi boleh di hold yang belum punya posisi ambil silahkan jaga di 5775 oke pegas PBR ASI dan GOTO nah kalau GOTO sendiri kemarin 105 sebagai support nya tapi di break 105 nah ini support nya ternyata di break ya untuk sekarang sih posisi nya belum menarik lagi ya kalau yang punya barang refer bisa cabut dulu atau kalian bisa average down lagi nanti di deket sini nah disini oke nah support sekarang berada di 97 jadi kemungkinan mantunya di 97 atau bahkan kalau mau paling menarik ambil kotor itu di 81 ini support nya 91 97 91 81 nah untuk trading aja masa sekarang karena kalau secara trend ini downtrend jadi agak bahaya kalau kita gambar path nya nah mungkin kesini ya kalau rapi sih begini ntar oke MDKA nah MDKA sendiri masih oke gak masalah dengan harga emas masih bagus harga copper juga masih bagus emas jd juga masih ada ke atas ya kemungkinan bakal saya wish dulu perlu break 4200 kalau yang punya posisi silahkan di hold atau mau TP boleh dengan syarat kalau misalnya break 4200 ambil lagi kalau yang belum punya posisi tunggu di bawah di sekitar 4040 ya tunggu di 4040 nanti atau enggak bayang breakout dia ketika dia break 4200 nah yang kita tunggu adalah ketika emas jd nya di atas 0 ini baru menarik Garuda GIA kalau GIA sendiri sebenarnya menarik secara teknikal jujur aja ini menarik kita perhatikan ini kelihatan dia bikin lower low sedangkan secara momentum dia itu masih naik ini masih oke nah cuman balik lagi ini kan saham yang dengan penuh banyak kasus jadi kalau mau ngambil posisi bisa di prefer tunggu agak bawah target gua harusnya dia bisa kesini 69 nah dari 69 nanti dari 69 nanti lah baru bisa mantul lagi oke elite oke elite sendiri menarik sebenarnya dengan sekarang support kuatnya disini 202 resistance kuat di 224 ya masih sideways belum kemana lah belum kemana-mana ngambil posisi ya kayak kemarin yang waktu di berapa hari lalu ada di table ngambil posisi dia agak bawah di 202, 204, 206 itu masih oke nanti kalau nyentuh 224 dijual dulu oke LP nah kalau LP ini juga cenderung lebih slow dibandingkan yang lain LP itu beneran slow banget sideways nya kelihatan tapi rapi jadi kalau kalian gambar garis di LP itu kelihatan ini rapi banget nah ini resistnya 236 yang sekarang jadi support kuat silahkan jaga di 236 nah resistance nya kita perhatikan ada resistance disini dimana ini menjadi nah ini menjadi target barunya tuh harus break 250 kalau 250 di break dia bisa sampai ke 258 nanti 258 di break bisa lanjut sampai ke ya ini bisa 270 baru 294 oi 292 ya so far masih menarik ini masih sideways yang cenderung kelihatan bagus BDKR ini juga belum kemana-mana masih sideways ya tunggu aja waktunya karena kan saham-saham IPO itu pasti ada waktunya untuk mereka gerak 252 support dengan 242 sebagai support kuat biar oke biar sendiri fail ya kalau kita lihat teknikal nya sih fail karena kemarin kan winenya kenceng ya tapi biarnya tuh senderung suka kempes jadi kemarin waktu disini 362 di break padahal bagus terus ternyata closing di bawah ini juga tarik turun ya silahkan sekarang jaga di 338 close di 238 sabut dulu ke gen oke ke gen sendiri ini kenceng ya berapa hari ini cuman perhatiin ya ini lebih ke arah kalian copet doang 204 tuh resistnya kuat 204 untuk copet menarik untuk kalian trading swing kurang nah jaga sekarang di level 169 ya memang agak jauh sih kita lihat time frame lebih kecil berat nih nah kalau kalian main copet kalian bisa jaga disini 175 karena ini kan secara short term kelihatan dia masih bermain daerah sini ya target nya 204 banyak untuk copet film oke film ini gua rasa masih bisa naik ya aku rasa masih bisa naik kenceng banget dan sekali naik itu nggak naik pelan-pelan nanya arah arah belasan persen 16% 9 25 ini arah juga ya so far masih oke cuman dengan posisi sekarang kalian kan harus ngerti bahwa ini tuh udah resiko tinggi ya ini tuh udah 150% ini bakal jadi top gainer bulan april ntar nah dengan posisi begini kalau kalian mau ngambil ya silahkan tapi di copet aja apakah bisa dijaga gua rasa susah kayak beginian kalau kalian mau jaga dia cuma bakal antar ARB atau nggak dia naik lagi karena udah naiknya terlalu kenceng ya tapi bisa dijaga di level 1440 dengan situasi kalau misalnya kalian mau ngambil untuk copet ya masih oke oke cuman jangan cuman kalau copetnya pastiin kalian ada pantau ya jangan sampai nggak dipantau cuman oke cuman masih oke so far kemarin kita lihat dia break ini ada resistance ya baru di break kemarin oke 825 sekarang kalian bisa jaga di ma20 nya di level 805 target pertama ntar bakal insert ke high nya 1000 jadi pas nih ini 50-50 nih antara mau naik ke 1000 atau turun ke 805 masih menarik ya masih menarik masih oke ISAT oke telco eh lagi pada wangi ya sebenarnya kalau kita perhatikan samtelcom itu lagi pada menarik yang berbasis telco friend juga masih bagus sebenarnya friend lagi bagus indosat kalau excel sih masih kurang lah nah ISAT sendiri memang sideways nggak masalah kita bisa jaga di level 6500 untuk entry point anti TL di bawah 6300 syarat pertama mesti break 7150 kalau break dia bisa lanjut ke level 75 7500 IMJS IMJS ini kemarin naik hanya sentimen dari IMAS ya yang mercedes masuk ke IMAS untuk posisi sekarang kurang menarik karena resistance di 336 resistance kuat prefer nunggu aja daripada buru-buru atau nggak by awareness di 302 VTNY oke VTNY sendiri sebenarnya masih oke cuman ya memang gua rasa bakal dikocok terlebih dahulu untuk kalian yang mau untuk mereka mau lanjut naik lagi ya karena kita perhatikan hari Jumat sorry hari Kamis kemarin underwriter nya masih beli jadi ya lumayan menarik sih cuman memang harus sabar dulu oke resistance 725 dan support sekarang di 600 bakal lebih liar dan cenderung secara nilai secara likuiditas kan kecil kan terus secara presentasi itu bakal gede soalnya dia bermain di kelipatan 5 nah jadi yang mau main ini harus cenderung agak sabar kalau posisiku sekarang kan kita ambil dari 400an ya aku masih ada barang cuman aku lebih cenderung jaganya ya udahlah udah berapa puluhan persen tunggu dulu aja nggak apa-apa kayaknya masih bisa naik jaga di 600 Wi-Fi oke Wi-Fi masih lanjut nah resistance sekarang ada di 202 ya resistance kuat 202 support sekarang ada di level kalau kita lihat sini support sekarang di 178 apakah masih menarik ini masih uptrend so masih menarik jaga aja di 178 runes ini kurang menarik sih ini akselerasi juga 10% oke secara teknikal bagus cuman volumenya agak janggal nih volumenya ini agak aneh ini kalau kalian perhatiin naik kenceng ya ketika dia naik volumenya gede koreksi volume kecil jadi lebih cenderung keliatan banget permainannya sebenarnya hati-hati aja kalau yang punya posisi silakan ngincer di level 202 support di 170 halo 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 masih menarik uptrend masih bagus semuanya masih bagus kita tunggu posisi bagus aja lah ketika ntar misalnya di ARB atau gimana kita baru ambil kalau sekarang mau ngambil bahaya kalau sekarang punya barang ya bisa di hold bisa TP juga menu kuni udah cukup lah 300 ya hati-hati juga ini lagi UMA ya harusnya bisa kena suspend dalam waktu dekat kalau masih lanjut naik wine oke wine TP dulu kita kan call wine di bawah ya di sini kemarin yang punya sekarang TP dulu ini candle nya jelek banget TP dulu aja ambil aman dulu nanti tunggu lagi pas dia udah nutup gap nya NSSS ini selalu sama view ku masih bakal sama NSSS sideways between 138 sampai 155 belum kemana-mana masih sama persis ya jadi kalau mau ngambil ya udah ngambil dekat bawah aja selalu 38 jangan buru-buru haka sekarang kalau takut ketinggalan gimana cicil aja sekarang mau intern misalnya mau masuk 1000 lot dicedul 500 300 nanti dibawah cicil lagi oke entam udah PSAB oke PSAB resist kuat nya 118 sama ini kan dari kemarin resist ditarik lagi masih menjadi resist kuat untuk sekarang kalau misalnya belum TP kemarin kalian masih bisa jaga di level 96 atau ntar kalau mau yang masuk lagi bayang weakness di dekat 96 itu menarik ya 118 gue rasa TP dulu karena resist nya kuat banget kemarin ini coba di break tapi gak berhasil ADMR oke ADMR jaga di level 1165 65 1165 sekarang 1170 gak usah jaga di level 1170 aja MA20 nya nih ya jaga di sini ini kalau di break yang punya barang dibawah sama barang-barang kemarin ya sabut dulu aja kalau break sini karena 16 ini support nya resisten nya ada di sini 1305 cuman apakah masih menarik sebenernya sih masih menarik masih menarik masih menarik memang ya koreksi wajar sah ini sebenernya koreksi wajar aja itu ADMR MAPI oke MAPI kemarin earnings bagus yang di prediksi juga bakal membagikan dividen yang bagus ya itu MAPI jadi kita perhatiin ini juga mainnya kayak Mayora tadi harus main agak slow agak santai kita coba ambil bisa di level sekitar 1365 ini support sebagai Fiburaci ambil dekat sini cuman kalau mau jaga yang bener-bener kuat di 1200 dan ini kejauhan 15% yang masih punya barang ya bisa di hold karena kan ini secara trend masih bagus kecuali dia break 1200 yang belum punya barang silahkan spekulasi di 1365 ini menarik oke oke udah habis oke itu aja 20 emiten yang kita review hari ini semoga memberikan insight ya balik lagi kita harus lihat dulu jangan cuman lihat fokus sama sahamnya kita harus lihat ombaknya bagaimana di laut ombaknya itu penting ombaknya kemana baru kita ikutin kemana kayak begini predisinya turun ya jadi jangan terlalu banyak-banyak buru-buru belanja deh kalau misalnya mau copet-copetan ya silahkan pada menarik kok banyak copet-copetan menarik oke that's it for today thank you